Pengusaha John LBF banta tudingan suka potong gaji karyawan, itu fitnah dan pencemaran nama baik. Tudingan suka memotong gaji karyawan dibanta oleh pengusaha John LBF. Viral di media sosial pengakuan mantan karyawan pengusaha viral John LBF yang suka memotong gaji karyawan saat marah. Melihat tudingan tersebut, John LBF memberikan klarifikasinya. Dikutip dalam kanal YouTube Intense Investigasi pada selasa 24 Januari 2023, John LBF sebut sempat memberi teguran kepada SDP. SDP ini kerja 21 bulan di perusahaan saya. Kita kan dengan aturan, gak bisa semena-mena. Ketika klien komplain terhadap servis, saudara SDP terus hubungi saya dan partner. Ya, kita kasih teguran, ujar LBF. Kemudian, John LBF menunjukkan bukti terkait surat peringatan. John LBF mengaku sempat memberi surat peringatan kepada SDP selama bekerja. Ini buktinya pernah kita kasih surat peringatan pertama. Ini tanda tangan dia langsung, ujar John LBF. Dengan adanya hal ini, John LBF menilai tudingan ini sebagai fitnah. Bahkan, John LBF merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh SDP. John menantang SDP untuk memberikan bukti terkait tudingan miring itu. Itu, menurut saya, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Yang pendalilnya harus bisa memberikan buktinya, ujar John LBF. Sementara itu, John LBF masih memberikan kesempatan bagi SDP untuk meminta maaf. John LBF mengatakan selalu memberikan maaf bagi orang yang menyesali perbuatan salahnya. Kalau saudara SDP ini menyesal dan mau meminta maaf, tangan saya selalu terbuka kok kita sama-sama manusia. Ngapain nyimpan dendam, malah jadi penyakit, ujar John LBF. Selama ini, John LBF sudah menganggap SDP seperti adiknya sendiri. John LBF memperingatkan SDP supaya bertaubat atas perbuatannya itu. Saya sebagai yang lebih dewasa ya, dia kan masih belia, saya anggap adik ya. Saran saya, bertaubatlah, nggak perlu kita cari masalah atau cari musuh dengan orang, ujar John LBF. Tak main-main, John LBF sudah menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya menangani masalah. Saya sudah tunjuk kuasa hukum untuk mempelajari masalah ini, ujar John LBF. John LBF mengaku tak mengerti soal hukum, sehingga ia memilih untuk menggandeng kuasa hukum. Saya nggak ngerti hukum ya, makanya saya nunjuk kuasa hukum untuk mempereskan masalah ini, ujar John LBF. Di sisi lain, John LBF mengisahkan perjuangan SDP untuk masuk ke dalam perusahaannya. John LBF mengatakan SDP menangis-nangis kepadanya supaya diberi pekerjaan. Saya masih ingat betul dia nangis-nangis, memohon-mohon. Demi Allah, saya berani bersumpah. Akhirnya, saya terima di posisi marketing. Saya masih manajer, belum jadi owner. Ujar John LBF. John LBF juga membeberkan kemampuan SDP yang dinilai masih terbatas pada saat itu. Sehingga, John LBF memutuskan untuk mendampingi SDP bekerja. Anak ini kurang jago berkomunikasi. Saya yang dampingi, saya arahkan cari prospek. Ujar John LBF. Selama bekerja, hubungan John LBF dan SDP terlihat baik-baik saja. John LBF juga mengatakan bahwa SDP resign dengan sendirinya tanpa ada pemecatan. Bahkan, SDP mengaku akan membuka usaha sendiri setelah resign. Selama ini, hubungan saya baik-baik saja. Di tanggal 27 Oktober 2022 ini, resign mandiri. Nggak dipecat. Alasannya, mau buka usaha. Saya selalu dukung kalau dia mau berkembang. Masa mau kita tahan? Ujar John LBF.